. Kapolri Jenderal Polisi DRS Listio Sigit Prabowo menaruh perhatian atas peristiwa kecelakaan yang menimpa Sultan Rifat Al-Fatih. Beberapa hari lalu, kabel optik menjerat di leher Sultan yang menyebabkan tidak bisa berbicara, makan dan minum, hingga susah bernafas. Rasa simpati Jenderal Sigit atas peristiwa itu membuatnya memerintahkan jajaran kedokteran dan kesehatan Polri, Dokes Polri, serta Polres Jakarta Selatan, Jaksel, turun tangan memberikan bantuan. Bahkan, Polri akan memfasilitasi pengobatan Sultan DRS Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Telah berkunjung Pak Kapolres dengan Pak Kapi Dokes berikut jajarannya dalam rangka atensi kepada anak kami, Sultan Rifat Al-Fatih, yang tanggal 5 Januari 2023 lalu mengalami kecelakaan di Jalan Antasari, Wilanda. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolri, kemudian kepada Pak Kapolda, dan seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang sudah beratensi kepada kami, kepada anak kami khususnya Sultan Rifat Al-Fatih. Kami betul-betul respect dan terima kasih yang luar biasa. Mudah-mudahan atensi dari Pak Kapolri, Pak Kapolda, dan seluruh jajarannya ini bisa membuat anak saya lebih semangat, lebih sehat, dan bisa kembali pulih untuk melanjutkan masa-masa emasnya berkuliah. Dari Jakarta Tim Liputan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.